Baik, Bang Andri, supaya kemudian bisa mengakhiri mengenai wacana dua poros ini, siapa kemudian, Mbak Cawapres, yang sudah dipertimbangkan oleh Partai Gerindra? Ya, Kevin, bicara Cawapres, nanti sekali lagi akan diputuskan di forum Musyawara untuk mengefakat yang akan dilakukan oleh para ketua umum partai politik yang bergabung dalam kolisi Indonesia Maju. Nah, waktu dan tempat lagi dipersiapkan. Tunggu saja hasil kesepakatannya, jelas Cawapres yang akan dipilih oleh para ketua umum ini akan membantu Pak Prabu memenangkan kontestasi, itu yang pertama. Yang kedua, bisa membantu Pak Prabu dalam menjalankan roda pemerintahan yang merupakan keberlanjutan pemerintahan Jokowi sebelumnya. Yang ketiga, tentu Cawapres ini disetujui dan didukung oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Intinya seperti itu. Kapan waktunya? Tunggu tanggal mainnya. Begitu. Apakah ada peluang kemudian mempertimbangkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden Prabu Subianto? Pak Prabu dalam berapa podcast yang berapa bulan yang lalu sudah menyampaikan, Pak Prabu tidak ada masalah bisa bekerjasama dengan Mas Ganjar, dengan Pak Erick Thohir, Pak Mahfud, Kang Emil, Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, semua Pak Prabu bisa bekerjasama dengan siapapun. Pertanyaannya, apa mungkin Ibu Mega mau Mas Ganjar jadi Cawapres? Gitu lho. Oke, baik. Kita akan tunggu. Kalau bagi kami, ya calon Presiden kami, satu, tunggal, Prabu Subianto. Baik, kita akan tunggu siapa kemudian yang akan mendampingi Prabu Subianto di Pilipres 2024. Bang Andre, Mas Baono, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Baono, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.